Intro Berpuluh bangunan diririkan untuk berbagai keperluan, tempat-tempat pameran, dan pertunjukan-pertunjukan yang akan diadakan selama beberapa pekan itu. Ada sebuah kejadian, Sekretariat Negara atau Istana Presiden Soeharto ingin membuat pameran pembangunan nasional, 10 tahun Orde Baru, dan 30 tahun kemerdekaan. Dan saya menjadi General Manager dari pameran itu. Di sini berinteraksi dengan Pak Ginanjar sebagai asistennya Pak Darwono, Menteri Setelah Negara. Di situlah kenal, dan pada waktu Pak Ginanjar kemudian dia akan menjadi Menteri Muda, urusan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, beliau minta saya membantu. Itu awalnya. Jadi tugas saya serhana, karena ini Menteri Muda urusan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, ada berbagai macam kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan produksi dalam negeri yang perlu kita kembangkan, kita lahirkan. Dan itu tugas saya. Pak Ginanjar jadi Menteri Pertambangan, dua minggu begitu, lalu tiba-tiba saya dipanggil Pak Ginanjar, lalu ditanya apakah saya bersedia untuk menjadi Direktur Utama Pt. Tambang Bantubara Bukit Asam. Setelah bicara, lalu saya mengatakan saya bersedia, ya sederhana aja seperti itu. Tentu, saya tahu bahwa banyak persoalan yang bisa diselesaikan kan, tapi ya, saya kira ya itu bagian dari tugas yang bisa diselesaikan kan. Kalau mempunyai pekerjaannya sudah beres, buat apa dikasih ke saya kan, mungkin dikasih ke orang lain saja gitu kan. Saya kira dalam semua tugas, melekat adalah tantangan. Jadi saya lagi kerja di PT. BA, mulai membenahi, produksi sudah mulai meningkat sampai 4 juta ton, itu di tahun kedua. Lalu Pak Ginanjar mengatakan, sudah waktunya Pak Guntoro itu pindah ke tempat lain. Nah, saya mengatakan, nah ini baru sebentar, baru mau jadi gitu, tapi belum tuntas gitu ya. Istilah saya, budaya kerja itu belum terpasang dengan mantap. Tapi beliau mengatakan, itu kebakaran di sana lebih besar daripada di sini, jadi kau pergilah ke sana gitu ya. Ya, saya mengatakan, ya siap saya laksanakan. Ceritanya seperti itu, lalu pindah lah saya ke PT. Tamang Timah. Sebuah perusahaan itu, kalau mau berdiri dengan baik, mau tumbuh, maka production cost-nya mesti lebih rendah daripada harga jualnya. Jadi pada waktu masuk ke Timah, dia punya masalah, harga Timah itu merosot terus dari 15 ribu dolar, terus turun ke bawah, turun ke bawah, sampai mendekati 6 ribu pada waktu itu. Pada waktu harga Timah 15 ribu, pegawai 25 ribu orang. Tetapi kalau turun ke bawah, lalu saya punya perkiraan, saya mesti set sampai harga 3 ribu dolar, kan itu artinya saya mesti mengurangi pegawai. Ini menyakitkan sekali. Jadi, kita mesti mengambil langkah-langkah. Intinya ada 4 langkah. Semua yang tidak berhubungan dengan produksi, kita lepas dari perusahaan. Pada waktu itu PT. Tamang itu mengurusi airport, pelabuhan, relay TV, jalan jebatan, mengurusi listrik. Ini mesti dilepas semuanya. Yang kedua, kemudian yang berhubungan dengan produksi, kita konsentrasikan. Yang mana yang akan kita pelihara, kembangkan, dalami. Timah itu diperoleh dari penambangan darat, sampai penambangan laut. Saya putuskan, kita konsentrasi di laut. Karena kalau konsentrasi di laut, penyimpangan-penyimpangan itu bisa dikendalikan dengan lebih bagus daripada di darat. Tanda petik, yang nyolong-nyolong di laut itu lebih susah dan lebih gampang ditangkepnya daripada yang nyolong di darat. Dan kalau di laut itu menggunakan teknologi, lebih daripada yang di darat. Tahap ketiga, laut itu juga diefisienkan lagi. Jadi pada waktu kita mengefisienkan itu, ya kita pindah dari kantor pusatnya, tutup kantor pusat di Jakarta, pindah ke Panggal Binang, kantor pusat Jakarta dijual. Saya melihatnya agak lain. Bahwa dengan diangkatnya saya sebagai menteri, pertambangan, di mana kasus itu terjadi, andai kata Pak Harto tidak mengangkat saya sebagai menteri. Di bidang itu, maka saya akan terbebani terus dengan tuduhan dari masyarakat bahwa saya bersalah di kasus pusat. Jadi disinilah saya berterima kasih pada Pak Harto, karena sebetulnya beliau yang menyatakan pada publik secara tidak langsung bahwa Kuntoro tidak bersalah dalam soal pusat. Pak Harto menelpon saya subuh, Pak Kuntoro bersedia membantu saya. Saya terkejut sekali, dalam bentuk apa Pak? Sebagai menteri pertambangan dan energi, oh kami siap Pak melaksanakan perintah Bapak? Saya tahu itu bukan portfolio mudah, karena bidangnya macam-macam dan sangat sulit. Di listrik kita bicara dengan nomenklatur KWH, megawatt. Di pertambangan umum kita bicara dengan nomenklatur ton. Di minyak kita bicara tentang barrel. Jadi lain-lain semuanya. Ini saja sudah membuat kita mesti berpikir keras untuk menangani dengan baik. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Dengan sebaik-baiknya. Pada malam hari itu, jam 11 malam Pak Habibie langsung menelpon saya. Pak Kuntoro saya minta untuk tetap membantu saya dalam bidang Bapak. Saya mengatakan, dengan senang hati Pak, saya akan laksanakan tugas itu. Dalam period itu banyak sekali tercapai sebetulnya, karena banyak sekali rekod-rekod yang terjadi. Belum pernah sebanyak itu kontrak-kontrak karya di sektor pertambangan yang diterbitkan. Belum pernah sebanyak itu kontrak-kontrak bagi hasil. Jadi saya kira banyak sekali yang tercapai secara kuantitatif. Kalau menyebut dunia pertambangan, di dalam pelani migas, maka besar sekali. Tetapi kalau dipecah, migas besar sekali. Tetapi pertambangannya sendiri, ya biasa-biasa saja. Jadi sebetulnya yang menjadi tulang punggung pembangunan kita adalah migas. Oleh karena itu, kita mesti tangani migas dengan baik. Terima kasih.